Intro Dibentuk pada tahun 2003 di pinggiran Baltimore, Maryland All Time Low dimulai sebagai band penutup sekolah menengah sebelum berubah menjadi band pop-punk yang dipengaruhi oleh seniornya seperti Newfound Glory dan Bling 182 Kehadiran mereka di akhir 2000an adalah mereka andalan walk tour dari set sophomore terobosan mereka berjudul So Wrong It's Right tahun 2007 dan LP ke-6 mereka berjudul Future Hearts tahun 2015 Menyusul penurunan karir di akhir tahun dengan Last Young Renegade mereka melakukan koreksi di awal tahun 2020an dengan Way Up Sunshine Penyanyi sekaligus gitaris bernama Alex Gaskart dan gitaris Jack Barakat adalah salah satu pendiri All Time Low Lalu Zach Merrick dan drummer Rian Dawson melengkapi suara pop-punk mereka yang enerjik dan pertunjukan live yang rusuh Mengasah keterampilan mereka antara PR sekolah dan komitmen bermusik mereka berhasil melakukan tour melintasi pantai timur dan selatan selama liburan sekolah Mereka mengeluarkan EP 4 lagu yaitu The Three World To Remember In Dealing With The End itu dibantu dengan bantuan dari label lokal bernama Emerald Moon dan mengikuti perilisannya dengan album full mereka berjudul The Party Scenny satu tahun kemudian Tour di seluruh negeri pada musim panas itu, orang-orang mulai banyak mendengarkan mereka pada lagu seperti Motion City Soundtrack, Freeze November, dan Plain White Tea Sepanjang jalan All Time Low juga bertemu dengan sesama band pop-punk bernama Amber Pacific yang membawa band muda ini menjadi perhatian label mereka yaitu Hopeless Records Label tersebut langsung terkesan, dan All Time Low secara resmi menjadi bagian dari keluarga Hopeless pada Maret tahun 2006 yaitu hanya beberapa bulan sebelum mereka lulus dari SMA Mereka akhirnya selesai dengan tugas sekolah dan dapat berkonsentrasi penuh pada musik Band ini mengeluarkan Put Up or Shut Up, sebuah EP 7 lagu yang sebagian besar menampilkan rekaman baru dari materi lama pada bulan Juli All Time Low mendukung perilisan EP dengan mengisi acara di Waptour Lalu Sowerong It's Right muncul pada tahun 2007 yang menandai rilisan penuh pertama band untuk Hopeless Records Setelah dinobatkan sebagai band of the year 2008 oleh Alternative Press All Time Low kembali dengan album kedua mereka yang berjudul Notting Personal pada Juli tahun 2009 Itu memulai debutnya di nomor 4 di tangga lagu Billboard, Notting Personal juga membantu menjadikan salah satu lagu emosional teratas Kemudian dua paket CD dan DVD MTV Unplugged dan Striped 2 DVD dirilis pada tahun berikutnya untuk menenangkan para penggemar Sementara mereka kembali ke studio untuk mulai mengerjakan debut label besar mereka untuk Interscope Records Lalu album Dirty Work yang menampilkan single I Feel Like dan Chin dirilis pada tahun 2011 Album ini mencapai nomor 6 di tangga lagu Billboard pada minggu peluncurannya dan band ini sukses Lalu pada 2012, All Time Low mengumumkan bahwa mereka telah berpisah dengan Interscope dan merilis lagu baru berjudul The Reckless and The Brave di situs web mereka pada bulan Juni Setelah itu mereka kembali menandatangani kontrak dengan Hopeless dan mulai mengerjakan album baru Album Don't Panic dirilis pada November tahun 2012 dan kemudian diterbitkan kembali hampir setahun kemudian dengan 4 lagu baru yang direkam dan 4 versi akustik dengan nama Don't Panic It's Longer Now pada tahun 2015 All Time Low kembali dengan album ke-6 mereka yang berjudul Future Hearts yang membuat mereka bersatu kembali dengan produser John Feltman Pada tahun 2016 mereka merilis Striped 2 DVD 2 Past Present and Future yaitu sebuah sekuel dari album Live 2010 Dan pada bulan Februari tahun 2017 All Time Low mengeluarkan single Dirty Laundry Renegade adalah album pertama mereka yang dirilis di Vuelet by Ramen dan menampilkan single Nice to Know You dan Life of the Party yang berfokus pada pop Polesan pop tanpa malu-malu terbukti memecah belah dan setelah era itu berakhir band ini mulai mengerjakan tindak lanjut yang mengoreksi arah musik mereka Pada tahun 2018, single dan lagu berjudul Everything Is Fine menawarkan cita rasa yang akan datang dengan album ke-8 mereka yang mendarat pada awal 2020 Lalu album Wake Up Sunshine melihat All Time Low kembali ke akar pop-punk setelah mereka merilis lagu-lagu pop di album Renegade Menampilkan penampilan Blackbeard dan band Kamino LP Upbeat termasuk single Somekin of Disaster dan Monster yang terakhir dirilis ulang pada Desember 2020 dan diisi vokal oleh Demi Lovato Tahun berikutnya mereka bekerja sama dengan rocker indie Inggris bernama Palewafest untuk single PMA Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!